Intro Secara de facto, status covid-19 di Indonesia itu udah mulai reda atau udah jadi endemik kalau menurut salah satu pejabat di Indonesia gitu Yang artinya, sekarang tuh udah ada atau udah renggang lah ya mengenai ya peraturan tentang pembatasan masyarakat berkerumun gitu kan dan ya bikin masyarakat jadi lebih leluasa beraktivitas di luar gitu loh coy Jadi udah mulai ada yang kumpul kebo Maksudnya kumpul-kumpul atau main di luar ruangan Karena kan sekarang anak muda-anak muda tuh udah pada bosen gitu di rumah mulu gitu Saya juga kadang keluar tuh kecita yang fashion week gitu kan Bawa speaker gede gitu kan Ya ini jadi momen bagus banget buat para brand audio buat ngelouncing atau ngeluarin produk speaker portable mereka Contohnya kayak si Vivan nih Vivan baru aja ngelouncing produk speaker portable itu Vivan VS50 sama Vivan VS30 Saya pernah review salah satunya itu Vivan VS12 ya Kalau nggak salah masih ada tuh yang kecil Dan langsung aja kita bahas 2 speaker portable dari Vivan ini Ini adalah Vivan VS50 dan Vivan VS30 Let's go Kita mulai dari Vivan VS50 dulu brek Dimensinya mayan gede kayak tremos air panas buset Rubber grip atau tentengannya juga bikin makin mirip tremos kan brek Kalau bobotnya kurang lebih 1 kiloan lah Rada berat karena memang spesifikasinya nggak main-main nih Tapi sebelum bahas spesifikasinya kita lihat dulu untuk desainnya Keseluruhan unit speaker ini berwarna hitam doff Sisi atasnya berbahan rubber yang isinya ada tombol-tombol Terus di sekelilingnya ada list yang cukup tebel List ini bakal nyala RGB loh brek Ada 6 mode RGB yang bisa kalian pilih sesuai selera kalian Turun ke bodinya Keseluruhannya ditutupi mesh yang pakai bahan fabric dengan detail kecil berupa branding Vivan di sisi depan Kalau di sisi sebaliknya ada port Type-C dan port USB-A yang ditutup rapat pakai bahan karet Kalau sisi bawah polosan aja nih Cuma ada 4 titik rubber fit kecil aja Lanjut ke spesifikasinya Speaker ini punya total power 40Wat yang outputnya lewat 1 inci tweeter dan 3 inci subwoofer Buat dapetin kualitas bus yang lebih powerful Vivan menyematkan passive radiator di belakang sisi subwoofernya Buat power segede itu berarti harus punya baterai yang gede juga dong Dan kapasitas baterainya Vivan VS50 ini sebesar 8000 mAh Yang diklaim punya baterai life up to 15 jam Karena speaker portable kayak gini fitrahnya emang dipakai di outdoor Yang punya beragam situasi baik panas ataupun hujan Fitur waterproof tentu aja penting banget Dan Vivan VS50 udah punya sertifikasi IPX7 Bukan sekedar space proof Tapi udah waterproof yang artinya bisa diajak berenang sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit untuk durasinya Dan buat koneksinya Vivan VS50 udah pake bluetooth versi 5.3 yang terkenal hemat daya Jangkauan areanya pun sangat luas bre Sampai 30 meter loh Kalo speaker portable pada umumnya kan mentok 10 meteran doang tuh Vivan VS50 juga support TWS atau True Wireless Stereo Jadi bre kalo kalian pake 2 unit Vivan VS50 bisa di pairing ke 1 HP berbarengan Buat input lainnya bisa pake flash disk juga karena ada port USB Cuma buat slot micro SD gak bisa bre karena slotnya gak ada disini Lagian udah jarang banget kan kayaknya yang pake micro SD kan Dan sekarang buat cara pakenya Nyalainnya tahan power button selama 2 detik Power buttonnya ini juga bisa dipake buat gonta ganti mode equalizer Vivan VS50 kasih kita 3 mode equalizer mulai dari normal, outdoor, dan bass plus Kalo buat pairing bluetoothnya ada tombol khususnya bre Tinggal klik 1 kali aja Terus cari dah nama devicenya Vivan VS50 Tombol lainnya ada tombol LED RGB Tombol volume plus dan minus Dan terakhir ada tombol play or pause Lanjut ke unit kedua ada Vivan VS30 yang bentuknya mirip kaleng minuman Kalo si Vivan VS30 ini dominannya warna biru dongker bre Tapi kalo soal build quality mirip kok Perpaduan antara plastik yang dilapis rubber Dan juga area bodinya tetep pake finishing mesh dengan bahan fabric Buat detailnya, sisi atas ada volume wheel Yang bisa juga dipake buat play or pause musik dengan klik 1 kali di tengahnya Terus ada area pencet-pencetan yang diawali paling atas ada tali atau strap Terus bawahnya tombol power sekaligus tombol switch mode equalizer Bawahnya lagi tombol volume lagi Tapi yang ini bisa dipake buat next or previous music Bawahnya lagi ada tombol mode konektivitas Dan paling bawah ada wadah port type C Dan port jack audio 3.5mm Yang ditutupi rubber tebel Terakhir buat sisi bawah unit Vivan VS30 ini Ada 4 titik rubber fit dan juga bus port atau pasif radiator Buat nambah feel busnya Buat spesifikasinya Vivan VS30 punya total power 20W Yang outputnya lewat dual speaker Kalo baterainya berkapasitas 3600mAh Yang diklaim punya 15 jam playtime Buat ngecharge-nya juga kenceng beri Karena memang udah pake interface USB type C Ngecharge-nya cuma butuh waktu sekitar 3 jam aja Sama kayak abangnya Vivan VS30 juga punya sertifikat IPX7 Yang bisa diajak berenang sampe kedalaman 1 meter selama 30 menit Tapi pastikan portnya tertutup rapat ya Biar airnya gak ngerembes ke dalam Konektivitas yang dipake Vivan VS30 bisa pake 2 cara Pertama pake bluetooth versi 5.0 yang jangkauannya sampe 30 meter Dan support mode TWS atau True Wireless Stereo Terus mode yang kedua pake kabel aux jack 3.5mm Vivan VS30 juga bisa dipake buat tolpon Karena tersedia build in microphone diantara tombol volume up and down nya Nah sekarang buat cara pake Vivan VS30 nya Buat hidupin tahan power selama 2 detik Kalo belum nyambung ke device manapun Bluetooth nya bakal standby buat di pairing Nama devicenya Vivan VS30 bre Nah kalo mau pairing sama unit speaker yang satu lagi Biar jadi mode TWS Klik 2 kali tombol mode konektivitas ini Nah bre sekarang kita langsung aja bahas mengenai sound quality nya dari kedua speaker ini Pertama untuk Vivan VS30 Terima kasih telah menonton! Vivan VS30 ini sound signature nya tuh bright Jadi ngeboosting frekuensi high atau treble dan upper mid Bikin frekuensi low jadi kurang Emang sih ada mode bass plus Tapi boostingan bass nya tuh gak begitu dominan Jadi kayak nurunin vokal dikit terus bass nya ditingkatin dikit gitu Selanjutnya untuk Vivan VS50 Jadi speaker ini tuh ada 3 mode Pertama mode normal Kedua mode outdoor Dan ketiga mode bass plus juga Vivanlee Vivanols Terima kasih telah menonton 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 Dan kita langsung aja masuk ke kesimpulan Sebenernya di harga segitu Pasarnya buat siapa? Ya buat kalian yang punya duit segitu Terus bingung mau beli apa? Beli ini lah bapak Dan kalau ngomongin soal sound quality Ada plus minusnya ya Jadi kalau yang Vivan Vs30 ini Bright gitu kan Rada keras buat treble nya Kalau yang Vivan Vs50 ini Bass heavy atau rada keras bass nya gitu loh Menggelegar gitu loh coy Tapi bikin detail nya jadi kurang oke Dan clarity nya juga kurang oke Jadi kalau misalnya kalian itu orang yang demen banget Lalu jedak jeduk Vivan Vs50 ini sih cocok banget Dan karena baterai nya ini super gede ya kan Kalian bisa jadiin speaker Vivan Vs50 ini Jadi powerbank Jadi menarik banget nih Selain speaker portable Ini sebenernya sebuah Ya powerbank gitu loh Dan menurut kalian gimana bre? Dari kedua speaker portable Vivan ini Coba deh kita diskusi di kolom komentar Dari mulai segi harga Segi sound quality Dan segi desain Ya tulis di kolom komentar Like video ini kalau kalian suka Di sila kalau saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Yang orang-orang kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini Saya Elvian Slekos di channel yang memucapkan Terima kasih Sampai jumpa di lain video Bye bye Sub indo by broth3rmax